Jadwal pertandingan Barito Putra versus PSM Makassar pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024, kick-off pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah, Stadion Sultan Agung Bantul. Secara head-to-head kedua tim di lima laga terakhir, PSM Makassar berhasil menumbangkan Barito sebanyak tiga kali. Sedangkan Barito Putra sekali mengalahkan PSM Makassar dan sisanya berakhir imbang. Sejauh ini PSM Makassar fokus recovery atau pemulihan bagi para pemainnya. Pemulihan bagian dari persiapan sebelum melawan Barito Putra di pekan 29 Liga 1. Pemain PSM Makassar bekerja keras pada laga terakhir menghadapi PSS Sleman dan berhasil meraih tiga poin. Selain itu, beberapa pemain masih dalam masa pemulihan dari cedera. Untuk itu recovery pemain menjadi satu bagian penting bagi Laskar Pinisi. Juru taktik PSM Makassar, Bernardo Tavares mengatakan timnya fokus pemulihan. Waktu persiapan cukup panjang selama tujuh hari. Sehingga para pemain bisa menyegarkan kembali stamina yang terkuras saat lawan PSS Sleman. Sekarang misi kita untuk memulihkan pemain, sebelum menghadapi Barito, kita juga harus mempersiapkan diri kita, bukan hanya dari segi mental taktik, teknik, tapi juga kondisi kita, katanya saat konferensi first. Sedangkan bagi Barito Putra harus menelan pil pahit sebelum menghadapi PSM Makassar. Barito Putra taklub oleh Persis Solo di laga terakhirnya. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan merasa puas dengan performa para pemainnya, meskipun harus taklub dari Persis Solo pada laga pekan ke-28. Rahmat Darmawan mengakui, anak asunya tampil bagus meski hasilnya tak memuaskan. RD mengatakan, Barito Putra sebetulnya bukan tanpa peluang. Jika melihat dari aspek statistik, Rizky Pora dan kawan-kawan, memang bisa menciptakan lebih banyak peluang ketimbang kubu Tuan Rumah. Sepanjang laga, ada total 8 tembakan ke gawang yang dilepaskan Barito Putra. Sayangnya, dari semua upaya tersebut, hanya ada satu saja yang sukses dimaksimalkan menjadi gol. Sebetulnya kami memiliki banyak kans saat itu, tetapi sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Satu kelengahan harus membukum kami. Tapi sekali lagi, saya harus kembali mengapresiasi pemain, ujarnya. Di laga berikutnya kami dihadapkan dengan PSM Makassar, yang notabenenya juara tahun lalu Liga 1. Tentu kami harus bangkit, dan menatap laga selanjutnya di pekan ke-29, menghadapi PSM Makassar. Silahkan prediksi Anda di kolom komentar, terkait laga Barito Putra versus PSM Makassar. Terima kasih.